Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Pemotok Kepo disini Dan hari ini kita bakalan bahas tentang Alasan manajemen PRC Bandung Menolak pengunduran diri Jajang Nurjaman Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng Senin 12 Juni 2017 kemarin Manajemen PRC Bandung resmi menolak Pengunduran diri Jajang Nurjaman Dari kursi pelatih Seperti diberitakan sebelumnya Jajang Nurjaman menurut sebagai pelatih Atas tuntutan keluarga Ditambah hasil minor yang dialami tim Usai dibekuk Bali United Dan Bayangkara FC secara beruntun Di Liga 1 2017 Komisaris PT Persib Bandung Bermatawat atau PT PBB Jajang Nurjaman hasim memberikan penjelasan Lebih lanjut akan penolakan Pengunduran pelatihnya Selain klub masih di jalur juara Dan menghargai inisiatif Jajang Menjalankan kewajiban laga melawan Persibah Manajemen pun membutuhkan sosoknya Di dalam tim Maung Bandung Pak Jajang tidak kami izinkan untuk mundur Karena kita membutuhkan Pak Jajang Karena kompetisi masih berjalan Kalaupun ada pergantian Tidak segampang itu Jadi kita pertahankan Pak Jajang Karena kebutuhan Terang Zainuri pada selasa 13 Juni 2017 Di kantor PT PBB Jalan Sulanjana Bandung Lebih lanjut melihat hasil pertandingan yang dijalani PRC Tidak begitu jelek di kelas men Hingga pekan kesepuluhannya Tertinggal 4 angka dari penguasa kelas men PSM Makassar yang punya 20 poin Terakhir kelas men PRC Bandung juga gak jelek-jelek amat Dibandingkan tim lainnya Bedanya beda-beda tipis Itu yang menjadi pertimbangan kami Ujar Zainuri kepada awak media Indikator lanjutnya adalah Fans Persibandung Mantun pemain hingga pemain Masih menginginkan pelatih yang baru Kantongi lisensi resmi AAFC itu Sosoknya sudah bagaikan Bapak bukan hanya untuk anak-anaknya Namun juga para pemain Dan seluruh warga Bandung Nah itu dia Pemotoh Berita tentang alasan manajemen Tolak pengunduran diri Jajang Nurjaman Yang kita ketoyok semuanya Bahwa Jajang Nurjaman Sempat menjadi trending topik Di hampir semua media sosial Banyak Bobotoh yang memintanya Untuk mundur dari kursi Kepelatihan Persibandung Dan tidak sedikit juga Banyak yang memintanya untuk bertahan Dan Bobotoh kepo disini Siapapun pelatihnya Siapapun pemainnya Berharap Persibandung menjadi juara Berharap Persibandung menjadi yang terbaik Di Liga Indonesia Dan jangan lupa juga untuk Bobotoh semuanya Kalian bisa like, share, dan komen Di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Agar mendapatkan notifikasi-notifikasi Berita-berita terkini tentang Persibandung Dan saya Bobotoh kepo harus undur Dari hadapan kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Persibandung Sub indo by broth3rmax